dari Los Angeles. Inilah para peraih nominasi Academy Awards ke-92. Para sinias yang bekerja di depan maupun di balik layar ini berkumpul dalam Oscars Luncheon, tradisi yang diadakan sekitar seminggu menjelang Oscars. Tahun ini acara dibuka dengan mengheningkan cipta untuk mengenang pebasket legendaris Kobe Bryant yang meninggal dunia dalam kecelakaan helikopter dua hari sebelumnya. Kobe pernah memenangkan Piala Oscar, kategori animasi pendek terbaik tahun 2018 lewat film Dear Basketball yang diangkat dari puisi yang ditulisnya. Tahun ini peraih nominasi kategori akting dianggap kurang beragam. Cynthia Erivo menjadi satu-satunya aktor non kulit putih yang mendapat nominasi. Cynthia bersaing dengan Scarlett Johansson, Sorcero Ronan, Renee Zellweger, dan Charlize Theron sebagai aktris terbaik. Banyak yang memprediksi kategori ini akan dimenangkan Renee, pemeran judi yang sebelumnya telah memenangkan Golden Globes dan Screen Actors Guild. Kedua penghargaan itu sering disebut-sebut sebagai indikator dalam Academy Awards. Maka tak heran kalau Joaquin Phoenix pemeran Joker dijagokan sebagai aktor terbaik Oscars. Kemenangannya dalam Golden Globes dan SAG Awards beberapa waktu lalu memperkuat peluangnya menyisihkan Leonardo DiCaprio, Antonio Banderas, Adam Driver, dan Jonathan Pryce. Kategori aktris pendukung terbaik akan menjadi perebutan antara Katie Bates, Laura Dern, Scarlett Johansson, Florence Pugh, dan Margot Robbie. Sementara Brad Pitt, Tom Hanks, Anthony Hopkins, Al Pacino, dan Joe Pesci akan bersaing menjadi aktor pendukung terbaik. Sembilan film berpeluang menjadi film terbaik, tapi hanya satu yang akan membawa pulang Piala Oscar. Tahun ini diperkirakan akan menjadi persaingan ketat antara 1917 dan Parasite. Film Arahan Samendes, 1917, sebelumnya telah meraih penghargaan tertinggi Golden Globes dan Producers Guild of America. Sedangkan Parasite, karya Bong Joon-ho, meraih penghargaan tertinggi Screen Actors Guild. Tapi seperti tahun-tahun sebelumnya, apapun bisa terjadi dalam Academy Awards. Kalau film Parasite menang, maka itu akan menjadi yang pertama kalinya dalam sejarah sebuah film berbahasa asing pemenangkan kategori Best Picture alias film terbaik Oscars. Dan demikian liputan Vina Muttadi dan Gandhira pertama dari kawasan Hollywood, California. Kita kembali ke studio. Dan untuk mengetahui bagaimana persiapan pagelaran Academy Awards ke-92 di Dolby Theater, Los Angeles, California, Amerika Serikat, kita telah terhubung dengan reporter VOA, Vina Muttadi, yang akan melaporkan langsung dari lokasi Red Carpet, pagelaran Piala Oscars ini. Selamat siang waktu Los Angeles, Vina. Ya, halo, selamat pagi, Mona. Bagaimana persiapan Vina di menit-menit terakhir Red Carpet Oscar yang untuk menyambut para selebriti? Dan kira-kira siapa yang paling dinantikan? Ya, baik Mona dan juga pemirsa, memang kalau dari paket yang tadi disaksikan kita semua ya, itu Karpet Merah Dolby Theater masih dilapisi plastik. Namun, hari ini, plastik sudah dibuka. Karpet Merah sudah terbentang dengan rapi. Karpet Merah sejauh 150 meter. Ini menutupi jalur Hollywood Boulevard, yang biasanya merupakan jalan raya. Sehingga jalan tersebut serta berbagai ruas jalan di sekitarnya juga ditutup untuk membuka jalan bagi mobil-mobil para siniat, peraih nominasi Oscar, serta kelebriti untuk memasuki area Red Carpet yang rencananya Red Carpet Show akan dimulai kira-kira dalam satu jam lagi. Nah, sejumlah film. Ada sembilan film yang menyebutkan gelar Best Picture ataupun film terbaik di Oscars tahun ini, termasuk ada Once Upon a Time in Hollywood, kemudian juga ada Marriage Story 1917, dan juga termasuk film Korea Selatan Parasite. Dan juga tak lupa adalah Joker, yang memang meraih nominasi terbanyak tahun ini, yaitu dengan 11 nominasi. Namun pertanyaannya, apakah Joker akan membawa pulang piala Oscar terbanyak? Ini mungkin masih menjadi teka-teki ya. Mengingat sepertinya kerebisinya adalah Joker mungkin akan membawa pulang ke pendori aktor terbaik, tapi belum tentu film terbaik. Nah, ini masih akan menjadi persaingan yang tetap antara dua film, 1917 dan Parasite. Wala. Vina, dari sembilan film nominasi terbaik, apakah tim produksi film Joker bersama aktor-aktrisnya, atau tim produksi film Little Woman, yang mana sudah meraih enam kategori nominasi, sudah melintasi red carpet. Dan kira-kira seperti apa peluang kedua film itu, Vina? Baik, mereka belum melintasi red carpet, karena red carpet show Doggy Theater itu biasanya baru dibuka sekitar dua jam sebelum acara, yaitu ini berarti masih sekitar satu jam lagi. Dan kans untuk menang. Nah, Joker dapat sebelas nominasi, termasuk film terbaik, kemudian juga aktor terbaik. Kemudian kalau Little Women mendapatkan enam nominasi. Namun, sayangnya, Little Women ini tidak mendapatkan kategori sutradara terbaik. Ini sangat disayangkan oleh banyak pihak, banyak pihak ya, pengamat dan juga para fans film, mengingat Greta Gerwig ini sangat mengemas Little Women dengan sangat apik. Namun, ada kemungkinan Little Women akan meraih penghargaan dalam kategori lain, yaitu kostum terbaik. Mena. Ya, Vina, kira-kira film Korea Parasite gini, seperti apa peluang mereka di Academy Awards ke-92 kali ini? Ya, film Parasite yang merupakan arahan sutradara Bojinko ini, memang bisa dikatakan sebagai wild card atau kuda hitam ya, dalam ajang Oscar tahun ini. Karena semuanya adalah film-film berbahasa Inggris, namun Korea Selatan ini satu-satunya yang film berbahasa asing, yaitu bahasa Korea Selatan. Dan ini mencatat sejarah sebagai film berbahasa asing pertama dalam kategori film terbaik. Kan untuk menang, rupanya cukup besar. Mengingat, film Parasite sebelumnya sudah memenangkan penghargaan atau Screen Actors Guild, tepatnya ensemble atau para pemeran dari film-film Parasite tersebut meraih penghargaan tertinggi dalam Screen Actors Guild. Dan juga kritikus film ini sangat memuji film Parasite. Bahkan Rotten Tomatoes itu memberikan persentase sekitar 90% ke atas. Ini sangat bagus untuk sebuah film berbahasa asing. Dan ini di gadang-gadang akan bersaing tetap dengan film 1917 yang mengemas film dengan sinematografi yang sangat apik yang disutradari oleh Sam Mendes dan juga di sinematografi-nya adalah Roger Dickens. Kalau Parasite menang, maka akan menjadi film berbahasa asing pertama yang memenangkan Best Picture dalam penghargaan Asia. Sebagai film yang merepresentasikan industri film Asia, semoga bisa menang film Parasite ini. Seperti yang Anda sebutkan di awal, apapun bisa terjadi di Academy Awards. Terima kasih, Vina Mugtadi, untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih.